Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Karmina Pratiwi dengan NIM 21645 Rahela Francisca dengan NIM 216467 Helena Patrick dengan NIM 216458 Dan Uwul Ustari dengan NIM 216471 Kami akan mempersentasikan sebuah jurnal yang telah kami review dengan judul Overthinkers, Attention Seekers, and World Flows Perception of Clinical Ascensi Disorder in Adulsion Yang ditulis oleh Holly Ross and Lon dan Florence Ward Yang diterbitkan oleh Emerald Publishing Limited pada tahun 2018 Latar belakang Gangguan kecemasan merupakan kondisi kesehatan yang mempengaruhi Pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi dari hal-hal tersebut Gangguan ini mempengaruhi sekitar 264 juta orang di seluruh dunia Termasuk kondisi kejiwaan seperti gangguan panik, Fobia sosial, dan kecemasan dari rasa khawatir yang dapat muncul pertama kali pada masa kanak-kanak atau remaja Tujuan penelitian ini guna menilai persepsi gangguan panik, GAD, dan gangguan kecemasan sosial Karena gangguan tersebut menjadi penyakit mental yang paling umum pada orang muda Dan biasanya meningkat avalisinya dari remaja pertengahan akhir atau usia 16 tahun ke atas Berikut metode penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif Dengan melakukan pendekatan secara sketsa Guna menyelidiki persepsi 3 gangguan kecemasan jenis Yaitu gangguan panik, gangguan kecemasan umum, dan gangguan kecemasan sosial Yang selanjutnya dianalisis dengan analisis tematik Dengan bantuan dari remaja Irlandia sebanyak 25 peserta Yang terdiri dari 20 perempuan dan 5 orang laki-laki Yang berusia 16-17 tahun Keserta disajikan 3 sketsa klinis Yang menggambarkan orang muda dengan gangguan kecemasan sosial GAD, dan gangguan kecemasan panik Dan salah satu sketsa kontrol non-klinis Menggambarkan orang muda yang mengalami stres hidup situasional Hasil dan diskusi yang kami perolah yaitu 1. Kecemasan sosial dengan menandai orang sebagai gejala secara negatif dalam hal sosial Sebab dari kecemasan sosial antara lain tidak menyukai diri sendiri Dengan menganggap dirinya aneh, pecundang, dan pemalu Persepsi ini menunjukkan bahwa gejala kecemasan menciptakan jarak antara dilinya Dengan mereka yang tidak memiliki gejala Sebab yang kedua yaitu pertemanan yang kurang baik Responden melabih diri mereka sebagai kasar, canggung, tertutup Dengan kata lain, karakter dengan kegangguan akan dianggap rasa dan tidak ingin berteman Subtema ini menunjukkan bahwa masalah sosial dan pertemanan Menjadi komponen utama stigma pada generasi muda Yang kedua, menyalahkan dan diremehkan Dengan persepsi yang ditunjukkan sebagai dramatis dan pencari perhatian Persepsi yang diberikan peserta dari semua tema sketsa adalah stres Terutama untuk sketsa GHD yang dinormalisasikan oleh masyarakat Hanya sebagai gejala stres Jadi kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa Banyak remaja yang meremehkan teman sebayanya Yang memiliki gangguan kecemasan Dan menganggap kecemasan sebagai penyakit yang tidak memerlukan bantuan ahli profesional Dengan demikian, perlunya mengubah fokus Dengan menekan keseriusan akan gangguan kecemasan Untuk meningkatkan respon terhadap teman yang memiliki gejala Terima kasih telah menonton